Berjumpa kembali bersama saya teknisi Gemilang Pratama Oke disini saya akan membagikan bagaimana cara mengatasinya Mesin cuci satu tapung dengan merek politron gerometrik ya pemeriksa Dengan kendala airnya di dalamnya jika diisi Itu langsung keluar ya pemeriksa Jadi untuk menangani kasus seperti ini itu biasa di saluran pembuangan Ataupun di karet katup pembuangan itu mengalami Kenanya sepasah koin ataupun kotoran Terus ataupun rusaknya karet katup pembuangan ya pemeriksa Jadi apabila karet katupnya ini mengalami keras Ini sudah sebenarnya ini tidak bocor ya pemeriksa Tidak ada tanda-tanda rusak Cuman ini karetnya sudah tidak lentur Jadi kurang pakem Apabila karet ini sudah mengeras Maka bisa juga menyebabkan daripada air selalu mengarut terus Ini sudah saya ganti pemirsa Jadi tempatnya disini pemirsa Kita tinggal membuka bagian penutupnya disini Terus kita pasang sesuai dengan bawaannya Jadi tempatnya di dalam sini Disini ya pemirsa Jadi kita tinggal membuka saja jalur ini Penutupnya terus Kita tukar bagian karet katup pembuangan Itu biasa sudah tidak bocor kembali Ini sudah tidak bocor pemirsa Ini tidak ada tanda-tanda air keluar Ini di dalamnya sudah saya isi air Meskipun sedikit Nah itu pemirsa Sudah tidak bocor Biasa mudahnya mengeras di bagian karet Katup pembuangan itu biasa Banyaknya kadar alkohol pemirsa Terutama dari bahan pewangi Molto dan lain sebagainya Itu seakan Aja sering-sering digunakan untuk Merendam Bahan pewangi ya pemirsa Supaya karetnya ini Tidak mudah mengeras Ini sudah keras pemirsa Jadi mengalami bocor mesin cuci Oke dimana pun Anda berada Jangan lupa untuk like dan subscribe Supaya channel ini Bisa terus berkembang Dan bisa terus memberikan Informasi di seputaran dunia teknisi Oke kita tinggal kita melakukan Coba dulu pemirsa Kita lakukan uji coba Kita pasang bagian Inletnya Bagian airnya Oke kita pasang dulu Kita coba Nyalakan Ini modulnya sudah Enggak hari pemirsa Pernah diganti Cuma ini dulu Modul universal yang Baru Kita pakai LOW aja Was REN Terus pin Oke kita buka dulu Sudah terisi Sudah Tanda-tanda bocor Oke kita Harirkan ke luar dulu Airnya Nanti kalau Otomatisnya berjalan Supaya enggak banjir Tanda-tanda bocor Tanda-tanda bocor Jadi Apabila sudah Sudah servis Kita harus Membersihkan Bodi ya pemirsa Bodinya harus kita Versihkan Supaya nampak rapi Nah seperti ini Jadi jasa kami Mengutamakan Kualitas dan Kebersihan Pemerintah Oke apabila ada yang perlu kalian tanyakan Silahkan giliran di kolom komentar saya Pasti saya akan jawab sesuai dengan Prosedur Jika sudah tidak ada tanda bocor Ini untuk keterangan Pengkawatan Pemerintah Jadi usahakan apabila kalian memasang modul baru Itu usahakan Kita pakai SOP yang ini ya pemirsa Dari mulai warna kabel Dan Jalur Dan lain sebagainya Jadi apabila Suatu saat Mesin cuci Mengalami kendala Warna Daripada kabelnya Tidak berubah Ini sesuai dengan Prosedur Bawaan Pemerintah Tidak akan nampak Baca Pemerintah Jadi yang bagus Untuk mesin cuci Satu tabung Itu Tandonnya Harus tinggi Seperti ini Nah Seperti ini Jadi untuk Aliran airnya Supaya lancar Aliran airnya Bagus Pemerintah Kita Aliran airnya Kurang lancar Seperti Tandonnya Mungkin kurang tinggi Dapat kita pasang Di bagian Inputnya Sini Menggunakan Pompa dorong Pemirsa Pompa dorongnya Bisa yang berukuran Kecil Itu biasa ada Kita pasang Di bagian Inletnya Itu Tujuannya Supaya Aliran airnya Disini Supaya lancar Tidak Tidak lama Mengisinya Jadi apabila Terlalu lama Mengisi Tabung ini Maka Terus Siko Modul Menurutnya 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 Mengalami Error Pemirsa Ini Sensornya Pintu Sudah Tidak Saya gunakan Yang pemirsa Sebab itu Rawan Rusak Ataupun Rawan Menyetapkan Sistem modul Mengalami Error Bisa Saya langsungkan Jadi Pas ketika Mencuci Maupun Mengering Dibuka Itu bisa Menusahakan Pas kalian Mencuci Ataupun Mengering Usahakannya Ditutup Nah Seperti ini Supaya Lebih aman Pemirsa Sudah Proses Mencuci Kita 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 Lihat Kembali Jalur Pembuangan Sudah Tidak Tanda Tanda Air Keluar Sudah Aman Soalnya Pemirsa Oke Ini Langsung Kita Proses Pembuangan Air Pemirsa Kita Pause Dulu Kita Program Ulan Kebagian Spin Pemirsa Sudah Pemirsa Kita Lihat Pemirsa Air Nah Sudah Keluar Pemirsa Oke Sekian Dan terima kasih Mesin cuci Sudah Jadi Semoga Bermanfaat Bermanfaat Dulu Tanda Bermanfaat Terima kasih.